Kami telah memaksanakan pemeriksaan terkait dengan kondisi kesehatan, baik kondisi jasmani dan juga melakukan pemeriksaan 10. Baru saja kami mendapatkan laporan bahwa terkait dengan kondisi jasmani dan 10. Dari saudara bisik saat ini dalam keadaan baik. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan dan memperkundang proses penyerahan lepas tahap 2, hari ini saudara bisik kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di rutan hapsolo. Jadi, ini juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang selama ini menanyakan bagaimana kelanjutan dengan posisi saudara bisik. Selanjutnya, kami akan terus melanjutkan konten kami untuk menentaskan kasus yang ada, termasuk saat ini selain yang kita proses. Baiklah, kami akan menentangkan kasus yang ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!